Intro Bincang Jurnalistik Televisi kali ini mendatangkan jurnalis CNN Indonesia, Hendrawan Setiawan sebagai praktisi guru tamu jurusan produksi dan siaran program televisi atau broadcasting SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Dalam paparannya, Hendrawan memberikan materi mengenai bagaimana menjadi seorang jurnalis yang ideal sekaligus berbagi tips di lapangan saat melakukan liputan. Bincang Jurnalistik ini digelar di Aula SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta pada hari Sabtu 22 Oktober 2022. Sebanyak 80 siswa dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 jurusan produksi dan siaran program televisi mengikuti kegiatan tersebut dengan antusias yang tinggi terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para siswa. Saya sangat mengapresiasi sekali ya karena pertama saya cukup kaget ada SMK Broadcasting yang punya kualitas seperti ini gitu saya cukup wakil pertama kali masuk ternyata sudah cukup siap dengan penggunaan 3 kamera dan peliputan offline yang saya pikir sudah cukup mumpuni gitu ya. Kemudian yang kedua saya cukup kaget lagi dibikin kaget lagi ketika ternyata siswa-siswa di sini itu tidak hanya berasal dari Yogyakarta saja tapi dari daerah-daerah lain. Saya pikir mereka hanya ingin di orang tuanya saja tapi ternyata mereka ke sini memang niat untuk belajar broadcast gitu jadi dalam suasana kebatinan hari ini dimana orang mungkin ada yang merasa skeptis dengan jurnalisme mungkin khususnya untuk jurnalisi televisi saya jadi punya harapan besar bahwa ke depan yang ini jurnalisme televisi untuk punya broadcasting ini makin baik karena justru broadcasting sudah mulai dipelajari sejak sekolah menengah gitu karena selama ini biasanya dipelajarnya dari perguruan tinggi tapi ini setelah sedini mungkin belajar broadcasting ini salah satu hal yang luar biasa tentu saja. Selain materi jurnalistik yang menarik pada sesi terakhir praktisi guru tamu dari CNN tersebut memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin mencoba menjadi reporter saat di lapangan secara langsung di depan seluruh siswa setelah mendapatkan materi langsung dari praktisi televisi diharapkan siswa-siswi dapat termotivasi di bidang broadcasting sehingga mereka dapat memilih bidang yang diminati di industri penyiaran maupun perfilman Dari Yogyakarta, Tim Liputan Kamuhi TV melaporkan